Kembali di News on the Spot, pemirsa bagi masyarakat yang tinggal di kota besar seperti Jakarta memiliki ruang terbuka hijau adalah sebuah kemewahan. Karena itulah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbarui wajah sejumlah taman kota. Di antaranya Taman Katalia yang terletak di Tomang, Jakarta Barat dan Taman Menteng di Jakarta Pusat. Dan ada informasi dari Julita Telombanua yang akan hadir menyampaikan informasi dari sana. Nah, Julita, bisakah Anda gambarkan kondisi Taman Katalia saat ini, tempat Anda berada? Ya, Carlos, tepatnya Taman Katalia ini berada di seberang Taman Anggrek. Dan di sini dapat dilihat banyak pohon-pohon rindang yang ditanami di sini. Dan kemudian banyak jenis bunga juga yang membuat Taman ini asri dan sangat nyaman untuk dapat para pengunjung sekedar berekreasi ataupun berolahraga. Dan juga selain itu, Carlos dan pemirsa, di sini ada danau yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk memancing. Selain itu ada jogging track dan juga area yang cukup luas untuk dapat digunakan untuk bersepeda dengan nyaman. Dan yang cukup menarik, Carlos, jika dibandingkan dengan taman-taman lainnya, di Taman Katalia ini menyediakan area parkir yang cukup luas. Sehingga para pengunjung yang menggunakan kendaraan ke sini, baik itu kendaraan roda 4 dan juga roda 2, tidak perlu takut, tidak ada area parkir bagi kendaraan mereka. Dan juga, Carlos, di sini saya dapat melihat bahwa sudah banyak pengunjung yang datang sejak pagi tadi. Ada yang memancing, ada yang sekedar duduk-duduk menikmati suasana dan taman ini sendiri. Sudah ada sejak tahun 2007 yang lalu. Dan nama Katalia sendiri itu berasal dari nama salah satu jenis anggrek. Dan sesuai dengan namanya Carlos dan juga Pemirsa, taman ini cukup indah dan tidak kalah dengan taman-taman yang telah populer sebelumnya. Di mana ada Taman Menteng dan juga Suropati yang lebih banyak pengunjungnya dibandingkan Taman Katalia ini. Sehingga di sini saya dapat mengajak pemirsa dan juga semua yang ada yang menonton saat ini untuk mungkin dapat mengunjungi Taman Katalia ini untuk mungkin menikmati sore hari berolahraga ataupun sekedar berrekreasi bersama dengan keluarga untuk menghabiskan hari Minggu ini. Carlos? Julita tampaknya kita kemudian setuju jika beberapa sudut di kota Jakarta ada taman yang kemudian bisa membantu masyarakat untuk bersosialisasi dan mendapatkan udara yang segar. Tetapi tentunya kita perlu memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak ke taman dengan menggunakan kendaraan dan tidak perlu menyediakan lapangan parkir juga di sebuah taman. Dan selain Taman Katalia di Jakarta, kita juga memiliki Taman Menteng seperti yang Anda sampaikan tadi. Seperti aktivitas-aktivitas yang dilakukan di taman seperti apa, Julita? Ya, Carlos, memang ke taman memang sebaiknya tidak usah menggunakan kendaraan. Tapi jika memang membawa kendaraan, di sini ada alternatifnya begitu. Karena ketika tiba di sini bisa melakukan aktivitas yang lebih positif seperti berolahraga. Sejak pagi jika beruntung, memang jika beruntung setiap paginya di sini ada instruktur senam yang mengajak pengunjung untuk dapat senam bersama. Dan juga selain itu tadi ada sekelompok orang yang saya lihat sedang memancing dan mereka mengatakan bahwa setelah memancing mendapatkan ikan begitu, kemudian mereka mengembalikan ikan tersebut untuk dapat kemudian hari-hari setelahnya dapat memancing lagi. Kemudian di sini ada jogging track dan juga ada area untuk bersepeda. Dan berikut adalah tanggapan dan komentar dari para pengunjung dari Taman Katalia ini. Taman Katalia ini aku pilih ya masih asri, belum banyak yang kayak dagang-dagang kotor gitu. Terus juga lumayan dekat dari rumah, tengah kota, tapi asri dan seger gitu. Biasanya di sini ngapain aja? Aku main sepeda, terus kalau agak pagian biasanya suka ada senam di sini. Ya ikut senam, terus ajak anak-anak lebih asik sih sebenarnya. Cuma kebetulan anak lihat punya kegiatan sendiri, jadi ya have fun aja di sini. Wah kalau Taman ini cukup nyaman ya untuk rekreasi itu, tempatnya juga sejuk, enak gitu kan. Jadi kalau untuk rekreasi ya pas banget lah untuk pinjau ke sini gitu. Enak aja bagus gitu, pemandangannya adem. Ya Kak Ros, demikian informasi tentang Taman Asri yang ada di tengah ibu kota Jakarta. Kak Ros, tentunya berharap bahwa pemerintah Provinsi TKI Jakarta semakin hari semakin banyak membangun taman. Karena ada banyak taman, ada taman katelia, ada taman menteng, kemudian ada taman semanggi dan kita berharap semakin banyak. Terima kasih Julita. Ledakan terjadi di sebuah gedung perkantoran di kawasan Raden Inten, Jakarta Timur pada Senin pagi. Ledakan diduga berasal dari lemparan granat. Untuk mengetahui informasi terkini, saat ini reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Tomi Pribadi berada di lokasi. Selamat pagi Riyad dari amatan Anda, pandangan mata. Seperti apa situasi di sana saat ini Riyad? Ya baik Rodi, selamat pagi dari amatan saya pada pagi hari ini hingga sekarang polisi dari Gegana Polda Metro Jaya masih menelusuri TKP tempat penjadinya ledakan granat yang terjadi pada pukul 3.30 subuh tadi di gedung multi piranti geraha Raden Inten, Duransawit, Jakarta Timur. Terlihat dari ledakan yang terjadi ada tiga buah kaca yang pecah di sekitar lobi gedung multi piranti geraha ini. Dan korban menurut kepolisian adalah seorang security yang memang pada saat kejadian tidur di pelataran lobi gedung multi piranti. Menurut kepolisian juga, Tirto Karnavian mengatakan korban mengalami luka karena efek dari kaca yang pecah akibat ledakan granat yang dilempar di sekitar jalan Raden Inten, Jakarta Timur ini. Ada pun imbas lain yang dapat kami laporkan kepada Anda, Rudy, dan juga pemirsa bahwa hingga saat ini kepolisian masih menutup jalan akses Raden Inten dari arah Kalimalang menuju Buaran. Sedangkan dari arah Buaran menuju Kalimalang masih dibuka. Dan gedung multi piranti geraha ini masih ditutup dan masih dilakukan oleh TKP, oleh Gegana. Dan hingga saat ini diliburkan sementara waktu oleh pihak kepolisian. Ada pun jumlah kantor yang berdomisili di gedung multi piranti geraha ini tercatat sebanyak 13 perusahaan. Dan ini adalah gedung milik pribadi atau milik swasta. Dan hingga saat ini korban yang saat ini dirawat di rumah sakit Pondok Kopi masih belum mengalami siuman atau sadarkan diri akibat kejadian tadi subuh. Rudy. Riat, apakah sudah ada pernyataan dari pihak kepolisian mengenai hal ini? Ya, baik Rudy. Ada pun pernyataan dari pihak kepolisian langsung dari Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Paul Tito Karnavian yang langsung datang ke Ola TKP pada pukul setengah tujuh. Dan tadi kami sempat wawancara Tito. Tito mengatakan bahwa motif masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Namun Tito menduga bahwa motif ini lebih kepada motif pribadi. Karena alasannya adalah gedung multi piranti geraha ini adalah milik swasta atau milik pribadi. Dan berdasarkan pengalaman Tito sendiri mengatakan kecil kemungkinan jika jaringan teroris ini menyerang atau meneror gedung-gedung pribadi atau gedung swasta. Kemudian dari jenis granat sendiri hingga saat ini Tito masih menyelidiki jenis granat yang digunakan oleh pelaku. Dan kepolisian berspekulasi bahwa pelaku ini menggunakan sepeda motor yang melempar jenis granat tersebut dari jalan Radienten ke dalam gedung multi piranti geraha. Dan penyelidikan jenis granat masih terus dilakukan oleh pihak pus lapor Polda Metro Jaya. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari Kapolda Tito Karnaviak. Peldakannya itu kalau kita lihat adalah diperkirakan jenis granat ya. Kemungkinan dilemparkan dari jalan ke lobby. Sehingga yang efeknya adalah pecahnya kaca sama ada ethernet yang rusak ya. Kemudian kebetulan di tempat ini tadi malam dijaga oleh dua orang satpam. Satu di pos satpam, satunya lagi sedang tidur di selazarnya itu, di dekat ledakan. Sehingga pecahan kaca dari pintu itu mengenai dada dari satpam. Jadi seorang satpam ini bukan luka dikarenakan granatnya, bukan. Tapi karena pecahan kaca dan kemudian kemudian dadanya sekarang dibawa ke rumah sakit. Ya baik Rudi, hingga saat ini seluruh kegiatan dari gedung multi Piranti Geraha masih diliburkan. Dan karyawan yang biasa beraktivitas di sini juga hari ini libur belum ada aktivitas. Demikian Rudi. Baik, terima kasih Riyad Turhidayat dan Tommy pribadi dari kawasan Praden Inten Jakarta Timur. Terima kasih telah menonton!